Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawanku, jamanapun anda berada Untuk jumpa kembali bersama saya Anies Fauzi dari Pemuda Kaptek Channel Hari ini saya akan membagikan trik Cepat perkalian 11 Yang bisa anda generalisir Menjadi perkalian 11 Dengan 2 digit, 3 digit, 4 digit Bahkan sampai 10 digit pun bisa Kalau itu nanti dikalikan dengan 11 Cara ini tidak untuk mengajari anda Menghapalkan rumus Tapi untuk melatih nalar kita Biar lebih jeli di dalam melihat pola-pola Sehingga ketika kita berhitung dengan trik Cepat perkalian 11 ini Teman-teman bisa lebih cepat Tanpa harus mengapalkan rumus yang banyak sekali Jadi fokus pembahasan kita nanti ada 5 Yang pertama adalah Biar Kaptek asal mau belajar tetap keren Kemudian yang kedua melihat pola perkalian 11 Yang ketiga kita nanti akan menemukan rumus cepat perkalian 11 itu Kemudian yang keempat nanti kita akan latihan soal Cara menghitungnya bagaimana Praktiknya bagaimana Kemudian yang kelima adalah Yang ketiga kita akan membahas Kita akan membahas Jadi misalkan 11 dikali dengan perkalian 2 digitir Misalkan A B ya Nah A B Kalau kita menghitung secara bersusun kan begini ya Dikali dengan A B Setelah kita kenal maka kan 1 kali B 1 kali B B Kemudian 1 kali A Ini A 1 kali A Nah ini ya teman-teman ya Ternyata Kalau kita amati Nanti hasilnya adalah 3 digit ya teman-teman Di sini kalau 2 digit nanti hasilnya 3 digit 11 kali 2 digit hasilnya 3 digit Yaitu A Ya di sini adalah A plus B Kemudian di sini B Kan begitu ya teman-teman Berarti ini adalah Tengah ini adalah jumlahan Daripada sisi A dan B Kan gitu ya Contoh mungkin 11 dikali 15 Kan begitu ya 11 dikali 15 Berarti A B nya Ini selalu tetap ya Selalu di depan dan belakang Berarti ini 1 sama 5 diperlukan dulu Kemudian 1 tambah 5 adalah 6 Berarti 6 taruh di sini Itu ya Oke contohnya seperti itu Kemudian nanti Kita akan jelaskan ya Oke kita habis dulu teman-teman Kemudian kalau 11 11 ya Dikali dengan A B C D A B C ya 3 digit ya 11 A B C Yang besar kita taruh di atas Biar lebih enak ya Ini gitu Dikalikan berarti ini adalah C Ini kali ini B Ini kali ini A 1 kali ini C Ini 1 kali B B ya Kemudian 1 kali A A ya Ternyata Hasilnya nanti dari 3 digit Berburu jadi 4 digit Yang ketiga itu ini ya Nah ini adalah A B ya Di jumlah tangan Kemudian digit yang ketiga dari kanannya adalah B ke C Kemudian ya C nya ini mengikuti ya Itu teman-teman ya Ini saya tulis Pergi Ini adalah A plus B A plus B ya Kemudian misalkan 11 Dikali A B C D A B C D A B C D Maka A B C D Dikali 11 Maka kan ini D Ini C Ini B Ini A Seperti yang sudah teman-teman terkaui 1 kali D Ini D 1 kali B B 1 kali B B C atau A A Ini kalau di jumlah tangan Kelas A Ini adalah A plus B Digit berikutnya Digit berikutnya adalah B plus B Digit berikutnya adalah C plus B Kemudian disini adalah D Dan seterusnya Jadi teman-teman Di sini ya Bisa kita Perjelas Bahwa disini adalah Misalkan 2 digit Berarti kan A B Berarti A B Dikali 11 Bitu Tung Nah Ini ya Berarti Kalau saya sedangkan A nya ditulis ya Kemudian A tambah B Jadi disini adalah A plus B Terus Pasti belakangnya adalah B Ya Kemudian 11 Dikali 11 Dikali A B C Ya Dikali A B C Berarti adalah Tinggal di jumlah tangan saja A nya tetap ditulis dulu A nya tulis Kemudian A plus B Ternyata kan Ternyata kan Sampai-sampai nya ini Kemudian Biasa ke tanahnya adalah B plus B Kemudian C nya ditulis lagi Gitu teman-teman Kemudian Ya kalau kita amati 11 Dikali A B C B Nah ini sama Sampai dengan A nya direlis dulu Ini ya Nanti kita Peramakan A nya Dikali dulu Dan ini kan A B A B itu ada jumlah dari sisi Ini tambah ini Digit A tambah B Berarti ini adalah A B plus B Ya Nah berikutnya adalah B plus C Ya D plus C Kemudian disini adalah C plus D Ya C plus D Lalu D ditulis Gitu ya teman-teman ya Tonton Misalkan 11 Dikali 1 2 3 Berarti mudah saja Teman-teman Yang pertama 1 2 3 Kan ditulis dulu saja Berarti 1 tambah 2 Itu adalah 3 Ya Tambahkan 2 tambah 3 Adalah 5 Ini 1 Tulis lagi 3 Boleh Gitu ya Caranya Berarti 11 kali 23 Adalah Berarti 1 3 5 3 Nah Praktiknya Begitu Kemudian 11 Dikali Misalkan 1 2 3 4 Berarti Kan 1 Satunya Dibilis dulu Kemudian 1 Tambah 2 Ini 2 Tambah 3 5 3 Tambah 4 7 4 Ditulis Lagi Gitu ya Silahkan Coba Dihitung Menggunakan Kalkulator Pasti Hasilnya Sama Gitu ya Teman-teman Jadi Kita Sudah Dapatkan Rumusnya Rumusnya Itu adalah Rumusnya Misalkan Ada 11 Dikali Apa Digit Misalkan Tadi Rumusnya Tadi Dikali Dengan A B C D E Maka Rumusnya Adalah A Ditulis dulu Kemudian Adalah A Ditambah B Kemudian Digit Berikutnya Adalah B Ditambah D Kemudian C Ditambah D Ini A Tambah D Ditambah D Ditambah E Ditambah E Kemudian E Tulis Lagi Traktek Berarti 11 Dikali Misalkan Berapa 7 8 9 7 8 9 9 7 7 Ditulis Dulu Kemudian 7 Tambah 8 15 15 Jadi Kita Buat 15 Nulis Begitu Kemudian 8 Tambah 9 17 Tulis 17 Tulis 7 Satu Hanya Puluh Hanya Tarun Depan Sini Kemudian 9 Ngin Sini Adalah 8 6 7 9 Selamat Dicek Pakai Kalor Lapor Kemudian Lagi 11 Dikali Berapa 2 7 8 9 Kemudian 6 5 7 Berarti Gampang Saja Berarti Kita Tulis Dulu Ini Adalah 9 Ini Adalah 15 Caleng 1 Kemudian 8 Sama 9 17 Caleng 1 9 Sama 6 Itu 15 Seleng 1 6 Sama 5 Itu Adalah 11 Seleng 1 Kemudian 7 Sama 5 12 Seleng 1 7 Turun Lagi Saya Dari Sini Ini Yang Berubah Disini 1 Tambah 9 Kan 10 Otomatis Jadi 1 Jadi 3 Teman Teman Ini 1 Tambah 5 6 1 Tambah 7 8 6 Ini 2 Ini 2 Ini 7 Bertemu Ya 1 2 3 1 2 3 30 6 86 297 11 Dikali Ini Ya Ya Itu Ya Oke Sekarang Coba Dihitung Teman-teman Coba Dikali 1 0 2 7 8 9 Ya Tuliskan Di Kolom Komentar Kemudian Ini Yang Nomor 1 Ya Kemudian Nomor 2 Pakteg Ya Sebenarnya Dikali 8 9 7 6 Ya 5 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Udah Tulis Di Kolom Komentar Wish Silahkan Tulis Jawaban Di Kolom Komentar Tulis Jawaban Di Kolom Komentar Oke Oke Terima kasih Teman-teman Sudah Menikuti Video Ini Jadi Rumah Begitu Nanti Teman-teman Juga Belum Di Ulang Lagi Video Ini Dari Menit-menit Ketika Saya Mulai Menjelaskan Dan Mempraktika Itu Ya Teman-teman Oke Saya Rasa Cukup Jangan Lupa Quiz Ini Dikerjakan Dan Diterus Di Kolom Komentar Saya Tunggu Feedback Terima Tunggu Tunggu Jangan Selalu Saya Tutup Assalamualaikum Wb 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 Tunggu